Menimpali keraguan Menko Kemaritiman dan sumber daya atas megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW. Keraguan Rizal Ramli itu telah memicu polemik dengan Wapres Yusuf Kala dalam beberapa hari terakhir. Menurut Presiden Jokowi, megaproyek pembangkit 35.000 MW merupakan kebutuhan nasional yang harus dipenuhi. Karena itu pemerintah harus tetap mengejar target tersebut. Presiden juga menginstrusikan semua menteri untuk meloloskan target itu, apalagi kemenko Kemaritiman yang membawahi kementerian energi dan sumber daya mineral. Untuk itu Presiden memerintahkan menteri koordinator untuk menjalankan fungsi supervisi, koordinasi dan mencari solusi. Kalau ada masalah-masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi. Mencari solusi sehingga investasi investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya. Jadi itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya mento untuk mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi oleh investasi investor. Misalnya, tadi saya sampaikan kan, kalau sudah tanda tangan PPA harus diikuti, ada ceklisnya. Ijin pembibasan lahan seperti apa, penampanan jawa closingnya sudah beres tidak. Yang bisa dibantu, bantu. Yang bisa carikan solusi, masalah carikan. Residen Joko Widodo meminta para menterinya agar kritik terhadap program pemerintah tidak disampaikan terbuka di media. Luhut Panjaitan juga telah menegaskan para menteri harus menciptakan iklim kondusif dan menunjukkan soliditas tinggi. Ini Pak Luhut yang nanti akan bicara dengan Pak Rida, supaya nggak terbuka lah kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan di dalam pemerintah, itu aja. Itu inisiatif Pak Luhut atau dari Presiden? Presiden Joko Widodo meminta para menteri. Dan selama ini di dalam rapat-rapat kabinet, rapat-rapat selalu terjadi perdebatan, kontestasi gagasan, saling koreksi data, koreksi yang lainnya. Tapi memang Presiden minta jangan di luar, ya di media, karena secara internal pun perbedaan-perbedaan itu selalu diakomodasi. Presiden Yusuf Kala memandang tidak etis bila ia harus berdebat terbuka dengan seorang menteri. Ia mengingatkan menteri yang kerap berkomentar berlawanan dengan kebijakan pemerintah harus ditugur. Pernyataan wapres tersebut diarahkan kepada Menko Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli, yang mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. Beberapa hari kemudian, Rizal kembali berkomentar soal penolakannya atas proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW. Sikap Rizal mengakibatkan ia sempat ditegur Presiden Joko Widodo, namun kala berpendapat Rizal harus kembali ditegur. Ia menyebut Rizal berkomentar tanpa paham agar persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Presidennya atau dari wapres? Oh dua-duanya, Presiden sudah tegur? Bukan hanya itu ngajar, tapi itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai fikirannya yang baik. Nama Rizal Ramli kembali memicu polemik. Setelah sempat beradu pendapat dengan Menteri BUMN Rini Sumarno soal pembelian pesawat Garuda, kini Rizal kembali mematik kontroversi. Program listrik 35.000 MW yang digagas Jokowi dan Yusuf kala dan kini menjadi proyek Menteri Sudirman Said tidak ketinggalan disemprot Rizal. Rizal menyatakan bahwa target pengembangan listrik 35.000 MW itu harus direvisi, sebab menurut Rizal target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya target itu dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen per tahun. Semprotan Rizal itu ditentang oleh Menteri ASDM Sudirman Said. Sudirman kukuh tidak akan merevisi target tersebut dan berkelit bahwa target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019. Tidak hanya Sudirman, Wapres Yusuf kala pun ikut berkomentar terkait kritik Rizal tersebut. JK mengingatkan Rizal Ramli agar mempelajari dulu persoalan sebelum berkomentar. Namun seperti tidak memperdulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf kala, Rizal malah mengajak kala untuk berdebat secara terbuka. Jika sudah begitu, akankah keberadaan Rizal memperkuat Kabinet Jokowi? Ataukah sebaliknya, keberadaan Rizal justru kontraproduktif dalam Kabinet Jokowi? Usai Rizal, lingkaran dalam Presiden Jokowi Dodo justru semakin gaduh. Hadirnya Rizal Ramli dalam Kabinet Kerja Jokowi memancing kontroversi. Berulang kali kalimat kritik dilontarkan Rizal kepada sesama anggota Kabinet maupun Wapres Yusuf kala. Apakah kehadiran Rizal Ramli justru menjadi kontraproduktif dalam Kabinet Jokowi? Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Dan kami juga akan mengundang Anda untuk ikut terlibat dalam dialog ini. Saya langsung ke Kang Gun Gun, ini kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli. Di satu sisi, kritik itu kan sebetulnya diperlukan untuk mengingatkan sebetulnya. Ada proses-proses yang mungkin harus diawasi, harus diperhatikan, dan lain sebagainya. Nah, ini-ini, tapi juga ini dilakukan kok tiba-tiba di depan publik nih. Kang Gun Gun, kita punya beberapa cuplikan pernyataannya, kita simak bersama sebelumnya. Saya Ramli sebagai Menteri harus belajar dulu berapa sekomentar. Memang berantir masuk akal lah, karena itu loh Menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu pun bisa dibuat, tapi kita tidak mau diperhatikan. Itu kebutuhan, kebutuhan. Semuanya Menteri harus paham dulu berbicara. Jangan bicara tanpa paham persoalan. Itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur oleh Presiden. Kalau mau paham, minta Pak Yusuf kalah, ketemu saya kita diskusi di depan umum. Ya, terima kasih. Pak Menteri, mohon maaf, tapi alam panggil Bapak. Masa wapak, debat dengan mengkoknya. Tinggal kita panggil aja mengkoknya. Jelasin. Nah, itu kan. Itu kan gak etis juga itu. Tentu, kan. Tak usah kita hiraukannya gitu-gitu lah. Jadi sudah dipanggil ya, Pak? Sudah dipanggil ya, Pak? Sudah dipanggil ya, Pak? Iya, nanti kita panggil. Pak cara menerti, Pak Pak? Yang semacam ini bagaimana, Pak Pak? Itu gurung. Dari Presidennya atau dari wapaknya cukup? Oh, dua-duanya. Presiden sudah tegur? Bukan hanya itu, ngajar. Sampai itu, ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai fikirannya yang baik. Ya, itu tadi pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Rizal Ramli. Apa yang terbaca dari pernyataan-pernyataan itu, Kang Gun-Gun? Ya, ini kalau kita perhatikan secara seksama, dua figur ini, Pak JK dan Pak Rizal Ramli kan nampak pernyataannya ada satu problem di situ. Soal bagaimana membangun goodwill dan understanding, ya kan? Niat baik dan pemahaman bersama yang kemudian harusnya terbangun di antara Presiden, Wakil Presiden dan tentu Menko serta Menteri-Menteri Teknis di bawahnya. Dan ini sebuah kelaziman sebetulnya dalam konteks sistem presidensial, seluruh Menteri Teknis dikoordinasikan oleh Menko dan Menko punya ketaatan loyalitas kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dan kalau dari perspektif komunikasi politik, Mas Rudy, ini sebenarnya pernyataan Pak Rizal Ramli, kritiknya ini sudah masuk kategori agresi, komunikasi. Pernyataan yang tadi untuk meminta debat itu ya? Pernyataan untuk meminta debat dan kemarin satu hari setelah dilantik melakukan kritik yang sangat fundamental soal Garuda dan soal pembangkit listrik ini, ini sebenarnya biasa kalau itu dilontarkan oleh orang di luar kekuasaan. Jadi ini soal prosedur, soal etika berkomunikasi. Maksud saya begini, agresi itu dalam konsep Dominic Ipante ya, itu kan terbagi jadi dua. Satu soal selalu keinginan berdebat, terutama dalam topik-topik kontropersial. Yang kedua adalah soal agresivitas verbal. Ada dua ya, jadi biasanya kalau kemudian keinginan berdebat ini positif karena menyangkut hal-hal yang supaya lebih jelas. Kemudian agresivitas verbal biasanya menyerang ide, gagasan, konsep, bahkan kehormatan orang lain untuk sebenarnya verifikasi nalar. Dan itu juga positif. Nah, masalahnya adalah Mas Rudy, itu dilakukan oleh siapa? Dan konteks waktunya seperti apa? Contoh misalnya, sekarang yang dilakukan kritik itu dilakukan oleh seorang Rija Ramli yang netabene baru dilantik dalam sebuah momentum yang sangat politis yaitu risapel kabinet. Yang pertama kali di pemerintahan Jokowi. Artinya ada reposisi Pak Rija Ramli dari orang di luar kekuasaan menjadi bagian dari kekuasaan. Sehingga seorang Rija Ramli harusnya memahami konteks posisi itu. Yakni, dia harusnya membicarakan seluruh ide gagasan kritis dia sekarang melalui kanal rapat kabinet yang terkoordinir. Artinya dia harus mengubah caranya sebetulnya kalau biasanya dia akan bicara di depan publik apapun yang dia rasakan dan dia pikirkan. Ini dengan posisinya sekarang dia harus mengubah cara itu, itu maksudnya? Ya, karena konsekuensinya sebagai bentuk penerimaan dia ketika dia diminta dan bersedia untuk menjadi bagian dari kabinet. Kan itu kan sebenarnya. Itu ada bagian apa namanya, ada semacam aturan ikutan ya ketika dia bersedia. Artinya dia juga harus mengubah dirinya sebagai seorang kritikus di luar kabinet sebelumnya. Ya, mengubah gaya lebih tepatnya terutama pada saat proses interaksional dalam konteks komunikasi. Seperti Mas Rudi misalnya biasa menjadi pegiat di luar dan satu saat misalnya diminta masuk ke dalam kekuasaan tentu kan harus beradaptasi dengan birokrasi. Apalagi ini satu birokrasi yang sedang dalam sorotan perhatian publik. Ingat, masuknya Parija Ramli adalah di momentum risapel. Dan ekspektasi publik pada saat risapel itu apa? Bukan lagi bubble issue kan, bukan lagi perbincangan, bukan lagi wacana, tapi inginnya adalah peningkatan optimalisasi kinerja birokrasi. Dalam konteks ini, yang kemarin secara simbolik dilakukan semacam reposisi dan risapel itu adalah terkait dengan jabatan Menko. Nah, ini kan menjadi sebenarnya pesan yang sangat eksplisit bahwa Jokowi menginginkan ada fungsi koordinasi yang berjalan jauh lebih optimal. Menko Polhukam diganti, kemudian misalnya Menko Perekonomian dan lain-lain termasuk juga Menko Maritim. Nah, Rijal masuk menjadi Menko Maritim dan ini adalah bagian dari upaya Jokowi untuk mengubah, memperbaiki, meningkatkan fungsi koordinasi di dalam pemerintahan. Tapi awal-awal pekan ini menunjukkan bahwa harapan bahwa ini akan lebih baik justru kayaknya jauh panggang dari api ya? Saya agak khawatir ketika niatnya baik dan kritiknya secara fundamental sebetulnya bisa diapresiasi, tetapi cara dan prosedurnya keliru itu bisa melahirkan semacam backpire ya bagi pemerintahan Jokowi sendiri gitu. Ini melalui sambungan telepon saat ini sudah ada Hendrawan Supratikno dari PDIP. Pak Hendrawan. Halo Pak Rudi. Halo, selamat pagi Pak Hendrawan. Di studio juga ada Pak Gun Gun Haryanto ya. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, Pak Gun Gun. Pak Hendrawan, ini terkait apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli. Bagaimana Anda dan PDIP melihat? Ya, tentu ini menarik ya jadinya. Menarik karena di tengah-tengah harapan publik, mana ini revolusi mentalnya Pak Jokowi? Pak Rizal Ramli menempatkan posisi di situ. Jadi sekarang publik menerima Pak Rizal Ramli sebagai gambaran dari revolusi mental begitu. Sesuatu yang baru. Jadi ini saya kira positioning yang dipilih oleh Pak Rizal Ramli. Anda setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli, Pak Hendrawan? Jadi Pak Rizal Ramli memposisikan diri sebagai representasi dari revolusi mental. Mencairkan kebekuan birokrasi, mencairkan sesuatu yang sifatnya rutin. Ini kan masyarakat sedang menunggu-menunggu ini. Pak Hendrawan, kalau menurut saya yang dilakukan oleh Pak Rizal Ramli itu bukannya mencairkan situasi, tapi memanaskan situasi sebetulnya. Masyarakat sekarang memiliki ekspektasi yang luar biasa. Masyarakat berharap...